Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi ya teman teman ya dengan channel kita ya Seni dan Teknologi Apa kabar teman teman? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya Amin Oke teman teman ya di video kali ini kita kedatangan HP Vivo Y12S ya Jadi kendalanya HP ini setelah diriset dia minta verifikasi akun Google ya teman teman Bisa kita lihat pada video ya Verifikasi akunnya perangkat ini telah diriset untuk melanjutkan masuk dengan akun Google Yang sebelumnya disinkronkan dengan perangkat ini ya teman teman ya Bisa kita lihat ya Sebenarnya jika kita ingat email dan passwordnya tinggal kita login kan saja Namun jika kita lupa tentunya kita harus mengapusnya Di pojok kiri atas ada ikon gambar gembok dan kita sudah sambungkan ke jaringan wifi teman teman ya Oke langsung saja kita mulai tutorialnya Saya harap jangan skip biar tidak gagal paham ya Dan tentunya seperti biasa sebelum lanjut jangan lupa dibantu like ya Di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan ya teman teman ya Metode ini bisa kita terapkan di HP Vivo Y12S dan Y20 ya teman teman ya Kalau misalnya Y15S itu tidak bisa ya teman teman ya Oke langsung saja kita mulai tutorialnya Saya harap jangan skip biar tidak gagal paham Pastikan kita sudah sambungkan ke jaringan wifi ya teman teman ya Selanjutnya langsung saja di tampilan ini Kita tekan secara bersamaan volume atas dan bawah Untuk mengaktifkan tollbacknya teman 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 Oke kita tekan Oke kita tekan volume atas dan bawah Maka ada notifikasi untuk mengaktifkan tollbacknya Bisa kita lihat disini langsung saja kita aktifkan Selanjutnya kita ulangi lagi teman teman ya Karena tadi itu hanya notifikasi untuk mengaktifkan ya Oke ini kita tekan lagi ya Maka dia tollbacknya langsung aktif ya teman teman Oke selanjutnya disini langsung saja kita gariskan huruf L ya teman teman ya Yang cepat cara menggariskan huruf L nya Jangan sampai terputus di tengah ya Oke kita ulangi Nah seperti ini selanjutnya disini kita pilih setelan tollback Kita ketuk sekali untuk memilih Dan kita ketuk dua kali untuk membukanya Nah seperti ini teman teman ya Maka kita akan dibawa ke tampilan seperti ini Di setelan tollback ini kita scroll ke bawah Menggunakan dua jari ya Harus dua jari Kalau satu jari gak bisa ya teman teman ya Nah seperti ini gak bisa ya Harus menggunakan dua jari Kita scroll ke bawah ya Aduh kepencet lagi Kita ulangi lagi Oke Kita ulangi Nah ini kita pilih setelan tollback Sama seperti tadi kita ketuk dua kali untuk membukanya Maka akan tampil seperti ini Selanjutnya kita scroll ke bawah Menggunakan dua jari Dan disini kita pilih setelan developer Yang nomor dua dari bawah Kita ketuk sekali untuk memilih Dan kita ketuk dua kali untuk membukanya Oke selanjutnya di setelan developer ini Kita hilangkan centang pada jelajah Dengan sentuhan ya teman teman Oke Sama seperti tadi kita ketuk sekali untuk memilih ya Nah ini kita ketuk sekali untuk memilih Dan kita ketuk dua kali untuk membukanya Selanjutnya kita pilih oke Dan kita ketuk dua kali Maka disini centangnya sudah hilang ya Pada jelajah dengan sentuhan ya Selanjutnya disini kita bisa pilih kembali satu kali ya teman teman ya Hanya di setelan tollback ini Jangan sampai tertekan kembali lagi ya Kalau misalnya kita tidak sengaja tertekan kembali Maka kita tidak bisa meneruskan lagi ya teman teman ya Jadi kita harus merisetnya ulang dan mulai lagi dari awal ya teman teman Oke ingat hanya di setelan tollback ini ya teman teman Jangan dipilih kembali lagi Yang pocok kiri atas atau yang kiri bawah ya teman teman Oke selanjutnya di tampilan ini kita pilih keyboard braille ya Nah ini di tampilan ini kita pilih keyboard braille Oke selanjutnya disini kita pilih yang paling atas ya teman teman Kita pilih keyboard braille tollback Nah ini yang paling atas Selanjutnya kita pilih setelan Oke selanjutnya disini kita centang pada keyboard braille tollback Dan kita pilih oke Maka disini tugasnya sudah selesai teman teman Disini kita bisa kembali-kembali terus Hingga ke tampilan awal halu ya Oke kita kembali-kembali terus saja ya Hingga ke tampilan awal bahasa atau halu Oke kita pilih kembali-kembali terus Oke kita pilih kembali saja terus hingga ketampilan halus seperti ini Selanjutnya disini kita bisa nonaktifkan saja tollbacknya teman-teman Caranya seperti tadi kita tekan secara bersamaan volume atas dan bawah Maka disini tollback sudah nonaktif Dan selanjutnya setelah kita nonaktifkan tollbacknya kita bisa pilih saja mulai Kita pilih berikutnya Selanjutnya kita pilih setuju Saat proses menyiapkan ponsel kita bisa pilih kembali saja hingga masuk ke tampilan hubungan ke wifi Selanjutnya kita pilih lihat semua jaringan wifi Di sini kita pilih lihat semua jaringan wifi Selanjutnya kita pilih tambahkan jaringan baru Lalu di tampilan tambahkan jaringan baru ini kita tekan nantan ya pada tombol spasi teman-teman Di tampilan ini kita tekan nantan pada tombol spasi Selanjutnya di tampilan ini kita pilih keyboard braille tollback ya teman-teman Oke langsung saja kita pilih keyboard braille tollback Oke lalu disini kita pilih yang atas aktifkan di setelan aksibilitas Selanjutnya disini akan tampil seperti ini dan kita pilih menu aksibilitas ya Selanjutnya disini kita centang pada pintasan menu aksibilitas Dan kita pilih izinkan lalu kita pilih ok Maka di pojok kanan bawah ada ikon gambar gembok ya Lalu selanjutnya disini langsung saja kita tekan pada ikon gambar gembok Atau pintasan menu aksibilitas ini ya Selanjutnya kita pilih asisten Nah ini ya teman-teman ya Oke maka akan tampil seperti ini Lalu selanjutnya di tampilan ini kita ucapkan open youtube hingga berhasil ya teman-teman Jika gagal kalian bisa ulangi lagi ya Oke open youtube Oke setelah tampil seperti ini selanjutnya disini kita klik pada ikon gambar google ya teman-teman ya Yang sebelah kiri sendiri Nah ini ya teman-teman ya kita klik saja pada ikon google Maka kita akan dibawa ke tampilan browser seperti ini ya teman-teman ya Selanjutnya di atas kita ketikan saja huruf V ya Nah ini kita hapus saja semua dan kita ganti huruf V Ini kita pilih yang bawah saja keyboard berikutnya Selanjutnya disini kita hapus dan kita ketikan saja huruf V ya teman-teman ya Oke hanya huruf V selanjutnya disini kita pilih via appstore ya Jika di hp kalian tidak tampil via appstore kalian bisa riset ulang ya Di riset lagi dan ulangi lagi dari awal ya teman-teman ya Oke kita klik yang via appstore dan selanjutnya kita pilih izinkan Nah ini selanjutnya kita pilih setuju ya Di tampilan ini kita pilih setuju Oke selanjutnya disini bisa kita lewati saja pada pojok kanan atas ya Oke nah ini kita lewati saja Selanjutnya di atas kita ketikan activity launcher atau ACT saja sudah cukup ya ACT atau activity launcher Nah ini oke bisa kita lihat disini ada 2 activity launcher Kita pilih yang bawah saja yang warna hijau Tosca ini Langsung saja kita pilih dapatkan Maka dia langsung proses mendownload ya teman-teman ya Kita tunggu sebentar ini prosesnya sangat cepat sekali Karena memang ukurannya kecil ya Oke langsung saja kita pilih buka Oke kita tunggu sebentar setelah tampil semua untuk aplikasinya Selanjutnya di atas kita ketikan saja factory test ya teman-teman ya Oke kita ketikan saja factory test Oke FAC ya T nah ini kita tunggu Nah ini bisa dilihat sudah tampil Nah ini ya teman-teman ya factory test Selanjutnya kita pilih saja Oke ini ya kita pilih factory test Kita klik saja Maka akan tampil seperti ini Selanjutnya disini kita pilih yang engineering test yang nomor 2 ya Oke disini ada banyak pilihan Kita pilih yang nomor 2 dari atas Oke kita pilih saja yang engineering test Maka akan tampil seperti ini Selanjutnya disini ada 3 pilihan ya Engineering test 1 Engineering test 2 Dan engineering test 3 Disini kita pilih yang atas sebelah kanan nih tentunya Kita pilih saja seperti ini Selanjutnya kita pilih back to home ya Di tampilan ini kita pilih back to home Nah ini yang paling atas Oke kita fokuskan dulu Oke kita pilih back to home Maka akan tampil seperti ini Selanjutnya kita pilih yang bawah Initial to English Kita tunggu Bisa kita lihat Oke kita tunggu sebentar lagi Bisa dilihat ya Ini adalah tampilan awal dari HP Vivo Y12S Setelah kita bypass FRP akun Google nya teman-teman ya Selanjutnya disini bisa kita ubah bahasanya menjadi bahasa Indonesia ya Karena tadi kita pilihnya initial to English ya teman-teman ya Lalu kita bisa hapus aplikasi activity launcher yang tadi kita download ya Karena sudah tidak kita gunakan lagi Lalu nanti juga bisa kita non-aktifkan pada pintasan menu aksibilitasnya teman-teman ya Oke kita buka dulu pengaturan ya Ini HP nya agak delay atau susah layarnya disentuh ya Oke kita buka dulu pengaturan Aduh kita buka dulu pengaturan ya teman-teman ya Oke agak susah ini sabar Oke kita scroll dulu Nah ini kita buka pengaturan Selanjutnya kita ubah bahasanya menjadi bahasa Indonesia ya Kita buka sistem Nah ini Oke kita tunggu Selanjutnya kita buka language and input Kita tunggu selanjutnya kita pilih language Dan kita tambahkan bahasa Indonesia Oke Disini agak delay Selanjutnya tinggal kita tekan dan tahan pada bahasa Indonesia nya Dan kita geser ke atas Maka bahasanya akan berubah menjadi bahasa Indonesia teman-teman Oke Selanjutnya disini bisa kita non-aktifkan pintasan pada menu aksibilitasnya Atau icon gambar orang pada pajak sebelah kanan ya teman-teman Kita pilih kembali Oke Kembali ke pengaturan lagi Selanjutnya kita cari pintasan dan aksibilitas ya teman-teman Di pengaturan ini kita cari pintasan dan aksibilitas Oke Nah ini Selanjutnya kita cari aksibilitas Kita scroll ke bawah Nah ini ya teman-teman ya Oke Selanjutnya di aksibilitas ini kita pilih yang nomor 2 ya teman-teman ya Di tampilan ini kita pilih yang nomor 2 menu aksibilitas Nah ini ya Oke Selanjutnya kita hilangkan centang pada pintasan menu aksibilitas Bisa kita lihat ya Disini icon gambar orangnya sudah tidak ada Selanjutnya kita hapus pada aplikasi yang kita download tadi ya Activity Launcher atau peluncur aktivitas Nah ini yang warna hijau Tosca ini ya bisa kita tekan lama Selanjutnya tinggal kita pilih uninstall dan kita pilih ok Maka dia sudah terhapus atau teruninstall teman-teman ya Oke jadi seperti inilah cara bypass FRP akun Google Pada HP Vivo Y12s atau untuk Vivo Y20 ya teman-teman ya Semoga video ini bisa bermanfaat ya Kalau untuk Vivo Y15, Y12 atau Y15s itu beda ya teman-teman ya Kita tidak bisa menggunakan metode ini ya teman-teman ya Oke sekarang kita cek juga untuk tentang ponsel ya apakah bener ini adalah Vivo Y12s ya Bisa kita lihat nama perangkat Vivo Y12s 2021 Oke kita cek untuk versi Androidnya ya versi Androidnya kita cek Nah ini versi Androidnya 11 dan tingkat patch keamanannya 1 Juli 2023 ya teman-teman ya Ini adalah tingkat patch keamanan terakhir ya sudah mentok Jadi tidak ada lagi update-an di HP Vivo Y12s ini teman-teman ya Metode ini kalian bisa terapkan di HP Vivo Y20 juga ya Jika kalian mengalami kegagalan atau masalah saat misalnya toolback tidak ada atau keyboard Braille tidak aktif Atau bahkan misalnya VApp Store tidak tampil Kalian bisa reset dulu lalu kita ulangi lagi teman-teman ya Kita ulangi lagi dari awal kalian ikuti saja step-stepnya ya teman-teman ya Oke gitu saja semoga video ini bisa bermanfaat Sekali lagi terima kasih yang sudah klik video ini Jangan lupa dibantu like, di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan Kita ketemu lagi di video selanjutnya Dan saya akhiri Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mantap Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!